Terkait amblasnya underpass kentungan Yogyakarta beberapa waktu lalu, Komisi 5 DPR RI menilai pentingnya pemenuhan standar keamanan, keselamatan, dan konstruksi oleh pengguna jasa untuk mencegah terjadinya kegagalan bangunan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Sosiantomo yang ditemui usai kunjungan kerja dalam rangka peninjauan infrastruktur underpass dan Bandara New Yogyakarta International Airport di Yogyakarta baru-baru ini, mengatakan Undang-Undang Jasa Konstruksi telah disahkan. Dalam Undang-Undang tersebut ada perlindungan bagi pekerja proyek konstruksi, perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan fasilitas umum tersebut. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Indonesia itu aman dan tidak membahayakan masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang menjadi pekerja di proyek. Sigit Sosiantomo mengatakan, Komisi 5 DPR RI terus melakukan verifikasi penyebab dari kecelakaan tersebut sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Jaskon. Sigit Sosiantomo berpendapat, jika dalam pelaksanaan pengerjaan proyek di lapangan tidak dijalankan dengan benar dan tidak sesuai dengan prosedur, maka pelaku jasa konstruksi dapat dilakukan disertifikasi ulang. Kalau mereka gagal melaksanakan pekerjaan yang aman, kemudian tidak membahayakan lingkungannya, maka mereka bisa disertifikasi ulang. Yang disertifikasi bukan hanya perusahaannya, tetapi tenaga-tenaga ahlinya harus. Dari Yogyakarta, Zikri Amin, TVR Parlemen melaporkan.